kalau sudah mendekat hari raya idul adha obat apa saja yang perlu kita siapkan dan kita berikan untuk terakhir kalinya sebelum ternak ini dikorbankan baik itu obat kini ataupun obat herbal saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam sehat apa kabar sobat dokadil semoga kita dalam keadaan sehat alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin kita berjumpa lagi di channel youtube dokadil institut channel yang membuat kita lebih paham berternak berbicara tentang obat-obatan khususnya obat kimiawi banyak teman-teman mungkin yang baru mendengar istilah ini yaitu withdrawal time withdrawal time dalam bahasa Indonesia adalah waktu henti obat waktu henti obat merupakan waktu yang direkomendasikan atau disarankan atau disarankan oleh produsen obat untuk menghentikan pemberian obat yang bersangkutan yang bersangkutan kadar kadar zat aktif yang ada dalam obat telah sempurna telah sempurna di metabolisme dari obat-obat yang sudah kita berikan yang berada di dalam daging tersebut yang terkandung di dalam daging tersebut atau lebih sering kita kenal dengan istilah residu obat adanya residu obat di dalam daging yang masih aktif ini akan berdampak secara tidak langsung pada manusia yang mengkonsumsinya mengkonsumsi daging yang mengandung residu obat ini sama saja dengan mengkonsumsi obat tersebut dalam dosis yang lebih rendah akhirnya kejadian ini akan meningkatkan potensi munculnya kemampuan resistensi obat maksudnya disini tubuh menjadi resisten terhadap obat-obat yang diberikan tersebut tubuh manusia ya disini maksudnya yang tadi kenapa saya membahas ini kurban sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi tidak kurang dari satu minggu lagi sobat dokadil sebagai peternak kita harus punya tanggung jawab moral terhadap hewan ternak yang akan kita jual untuk kurban ini dalam menjaga hewan kurban agar tetap sehat dan bugar sah-sah saja peternak berupaya dengan cara memberikan obat-obatan baik itu obat kimiawi ataupun obat herbal namun yang harus kita perhatikan adalah adalah withdrawal time setiap obat yang diberikan jadi kita harus lebih peduli salah satunya adalah dengan memastikan mencari tahu withdrawal time atau waktu henti obat yang akan kita berikan jangan sampai kita berikan obat tersebut withdrawal time-nya masih terjadi pada kurban disebeli jadi jangan sampai kita memberikan obat pada hewan kurban namun residu obatnya itu masih ada di dalam tubuh hewan kurban dan secara tidak langsung terkonsumsi oleh masyarakat kasihan masyarakat yang mengkonsumsinya mereka menjadi mendapat semacam efek efek negatif akibat residu obat nah bagaimana cara mengetahui withdrawal time dari setiap obat sebenarnya gampang sobat dok adil bisa kita tanya langsung ke salesnya ke distributornya atau ke penjualnya atau ke produsennya juga kita cari tahu di bah di bah google secara pribadi saya memiliki saran obat-obatan kimiawi yang masih bisa diberikan pada hewan kurban dalam waktu yang sudah dekat ini seperti yang saya katakan tadi saya berikan obat-obat ini dengan selalu mempertimbangkan waktu henti obatnya withdrawal time-nya saya pastikan pemberian obat ini tidak sampai pada hari H pelaksanaan penyembelian itu pada hari H itu ada sedikit bocoran ini bocoran pribadi rahasia pribadi dua jenis obat-obatan yang saya siapkan selalu untuk ternak dalam menjaga agar tetap fit sampai hari H adalah multivitamin dan obat yang mengandung energi instan jadi kedua obat ini saya berikan ketika dalam waktu terdesak saja tergantung ternaknya kalau ternaknya tidak membutuhkan dan tidak urgen obat itu tidak akan saya berikan namun mulai begitu ada juga obat-obatan yang berbahan herbal ataupun produk tumbuhan yang pastinya selalu juga saya siapkan untuk diberikan ke hewan ternak nah obat herbal yang saya maksudkan antara lain bahan-bahan bahan-bahan jamu seperti kencur kunyit gula merah dan lain-lain obat herbal yang saya berikan tersebut saya berikan dalam rangka menjaga kondisi vitalitas tubuh hewan ternak yang akan dikurbankan dan juga memberikan energi tambahan bagi ternak tersebut nah itu dia sobat dokadil sedikit cakap-cakap dari saya jika sobat dokadil ada pertanyaan silahkan ketik saja di kolom komentar jika sobat dokadil suka video ini silahkan tekan tombol like agar video ini memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada kawan-kawan yang lain mohon kiranya agar sobat dokadil menyebarkan video ini sehingga manfaat dari video ini menjadi lebih luas lagi terima kasih bagi sobat dokadil yang sudah subscribe channel dokadil institut bagi yang belum subscribe ataupun bagi yang baru menonton video ini mohon kiranya agar channel dokadil institut di subscribe karena hal tersebut menjadi motivasi tambahan bagi kami dalam mengembangkan channel dokadil institut channel ini kami dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia dengan dokadil institut kita menjadi lebih paham tentang ternak terima kasih sobat dokadil sudah menonton sampai akhir video semoga kita sehat selalu semoga kita bahagia selalu semoga kurbannya lancar dan semoga kita mendapatkan rezeki yang halal lagi baik dan menjadi ibadah bagi kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam sehat selamat menikmati